Halo semuanya, di video ini Miss Anna akan memperkenalkan materi-materi yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 10 ini. Di bahagian pertama kita akan mempelajari ruang lingkup biologi di materi ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan ruang lingkup biologi yaitu permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Akan ada penugasan, penugasan pengetahuan, dan penugasan keterampilan. Pengetahuannya itu berupa latihan-latihan soal, sedangkan tugas keterampilannya yaitu portfolio menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana mekanismenya. Di bab kedua, kita akan mempelajari tentang kaneka ragaman hayati. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat menganalisis berbagai tingkat kaneka ragaman hayati di Indonesia, beserta ancaman dan pelestariannya, serta menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam lima kingdom. Untuk penugasannya, ada penugasan pengetahuan, yaitu mengerjakan soal-soal latihan. Dan tugas keterampilannya, proyek berupa pembuatan kladogram yang bisa kamu lihat di gambar. Di bab ketiga, kita akan mempelajari virus. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Ini cocok banget ya, dengan kondisi di Indonesia ya, kita mempelajari virus. Untuk penugasannya, ada pengetahuan berupa latihan-latihan soal, dan proyek, yaitu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan. Di bab keempat, kita akan mempelajari bakteri. Setelah mempelajari ini, diharapkan kamu sudah dapat mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri di dalam kehidupan. Untuk bentuk tugasnya, ada tugas pengetahuan berupa latihan-latihan soal, serta keterampilannya berupa praktek. Jadi nanti kamu bisa mempraktekkan sendiri, apa sih peran bakteri dalam kehidupan. Misalnya dalam pembuatan keju, atau pembuatan yoghurt, atau pembuatan makanan-makanan lainnya yang dibantu oleh bakteri. Di bab terakhir, di semester 1, kita akan membahas tentang protista. Kalian mungkin pernah dengar amuba, atau rumput laut, itu termasuk ke dalam protista. Diharapkan setelah mempelajari bab protista ini, kamu dapat mengelompokkan protista berdasarkan ciri umum kelas, dan mengaitkan peranannya di dalam kehidupan. Nah ini gambar macam-macam rumput laut. Untuk penugasannya, seperti biasa, ada tugas pengetahuan dan keterampilan. Untuk tugas pengetahuan, misalnya akan memberikan latihan-latihan soal. Sedangkan untuk keterampilannya, tidak ada ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran. Selamat menikmati.